Dilansir dari Kompas.com, Kementerian PUPR melalui Kepala Projek Implementation Unit, EU, National Afro-Double Housing Program, nah, Dijen Perumahan Deddy Permadi pernah menyampiakan, total populasi masyarakat yang akan tinggal di KIPKN sekitar 280.000 orang hingga 320.000 orang, oleh sebab itu, dibutuhkan sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan diisi oleh 3 orang sampai 4 orang per unitnya. Komposisinya yaitu 70 persen penduduk KIPKN itu adalah ASN, TNI dan Polri, sementara 30 persen lainnya yaitu masyarakat umum, ujar Deddy dalam diskusi virtual pada Kamis, 30 September 2021, lalu, menurut dia, terdapat 5 konsep desain perumahan yang akan dibangun di KIPKN. Pertama yaitu optimalisasi lahan. Meliputi pemilihan lokasi, penentuan orientasi bangunan, dan meminimalkan cut and fill lahan. Cut and fill lahan yaitu proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah yang diambil kemudian diuruk dan ditimbun di tempat lain, katanya, kedua, arsitektur perumahan yang berkelanjutan. Mencakup efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi material bangunan, pemanfaatan limbah, serta efisiensi operasional dan pemeliharaan. Ketiga, desain perumahan yang beriori tentas pada kesehatan, wellness, meliputi kualitas udara bersih, pemukiman hijau, dan juga aksesibilitas yang baik. Keempat, unian yang aman dan tahan terhadap bencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.